Kita mau kemana nih? Mau ke tempat salah satu pengusaha muslim yang sudah menjual produknya secara halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bangkit pengusaha muslim, saya Rika. Derta. Sebenarnya udah lama, ternyata drink itu atraktif. Makanan yang gak halal, kayak babi. Bipanggang itu sekarang udah semara. Kemudian banyak yang gak tau ternyata. Ini kami di Riau, di Pekanbaru, ternyata beberapa orang gak tau kalo BPK itu. BPK temen-temen, BPK itu Bamping Panggang K. Satu nama tempat di wilayah Sumatera Utara. Nah itu banyak kawan-kawan muslim yang datang kesana yang tidak tau Riau. Ternyata masuk ke situ. Karena juga sekarang udah keren, gak gubuk lagi. Banyak yang keren. Dan ternyata di Jakarta juga ada olahan semuanya itu dari babi. Dari babi. Dan seperti gaya hidup jadinya. Dan beberapa temen-temen muslim yang mungkin secara syariah belum kuat. Kita tidak menyalahkan terus kita keras oleh dengan mereka. Tapi kita juga harus ngasih tau bahwa semua larangan Allah itu pastinya untuk kebaikan manusia. Dan haram itu sesuatu yang kayaknya baik untuk kita dan gak perlu penasaran terus nyoba. Sementara itu kita harus giatin lagi bahwa yang halal itu pasti sehat. Yang halal itu pasti keren. Dan kita akan kesana ke salah satu restoran yang sudah bersertifikasi halal. Ini bukan restoran ya. Gerai ya. Gerai ya. Bersertifikasi halal. Yuk kita jalan yuk. Jadi gini Betta ternyata ya Allah keren banget. Keren abis. Keren abis. Ajib. Banyak produk-produk muslim yang keren banget. Pizza udah kayak produknya kayak luar negeri. Itu tapi semuanya halal. Iya. Cuma kita berharap cuma pizza-pizza yang ada di Riau ini kalau bisa kita bantu untuk promosikan kalau mereka sudah punya sertifikasi halal semuanya ya. Oh iya ada. Namanya Pizza Lezatu. Itu halal tapi keren gitu loh. Jadi gak cuma halal terus kemasannya jelek, kurang menarik. Enggak tapi ini kemasannya keren. Halal keren. Makanannya enak, kuenya enak. Lebih jelas. Sehat. Terus udah gitu enggak gini. Eh bukan enggak. Jadi ternyata ada rasa nanas, rasa durian tapi pizza gitu. Oh jadi buah ya. Pizza tapi manis. Dengan selera. Selera. Selera orang Indonesia. Toppingnya buah. Toppingnya buah. Terus ada lagi, biarkah tau gak yang lainnya? Yang keren banget. Kalaupun gak bersertifikat halal, seandainya gak bersertifikat halal, kita kan tau itu kawan-kawan kita ya. Banyak kan yang enak kasihnya insya Allah pakai zikir. Zikirnya. Iya. Apa tuh? Ini ayam adik. Iya mbak adik. Bagaimana? Di belakang. Ini di sudar. Bagi sudar. Oh ya ini ya. Ada juga di Anur sahabat kita. Di gerai mbak Nur. Iya mbak Nur juga. Ayamnya juga dipastikan pemotangannya sehari ini. Terus ada juga dimana ya? Gerai-gerai muslim di... Kita belum pernah ke Rinjani tapi insya Allah itu untuk kawan-kawan kita kalau dilihat dari produk-produknya. Jadi produk-produknya ada kalah untuk yang kuliner, ada kripik, kue. Kue. Kue yang insya Allah dibuat dengan bahan baku yang sudah halal seperti gelatin. Gelatin-gelatin itu kan banyak juga yang mengandung babi ya. Babi ya. Jadi kita gak buka sekarang. Mungkinan sekarang kita harus memberikan edukasi kepada pengusaha-pengusaha kuliner, khususnya yang bakery. Untuk memberikan bahan-bahan bakunya itu ya halal sama gelatin. Nah ngomong-ngomongin bahan baku, kita punya kawan juga tuh namanya Ika Laviola. Sebenarnya Laviola bukan namanya. Nampaknya Sa... Ika... Sa... Arfah. Arfah Sri. Dwi Arfah. Beliau juga punya toko bahan kue yang insya Allah diperhatikan tentang kehalalannya produk yang dijual. Tapi nanti kita cek lagi. Saya salah satu pelanggannya. Oh iya gimana? Salah satu pelanggannya yang belanja di toko Laviola. Alatanza. Alatanza ya. Alatanza ya. Kalau yang ini kita ngomongin kuliner, masih bicara kuliner. Ada juga makanan Arab. Makanan Arab Manasawa. Kalau misalnya waktunya cukup kita akan ke sana. Jangan... Jangan Arifin Amar. Terus... Bapaknya... Kita harus bonggung sih. Ada makanan Arab Manasawa dengan interiornya keren. Interiornya keren. Dan ada tempat yang privacy nya juga. Oh gitu ya. Nah sekarang kita di Bukan Baru. Jalan Delima. Kita ke arah Bintang Cendekia. Di seberangnya ada Femi Viandra. Oh gitu. Eh ngomong-ngomongin tentang Femi Viandra. Kita lihat di Facebook. Ternyata ada diskon gratis untuk hafal Quran. Kalau hafalannya senor. Wow. Harus apa ya. Kayaknya harus dikiatkan ya. Promose yang seperti ini. Benar, benar, benar. Jadi kita... Oh ya. Bangkit pengusaha muslim. Meliput gratis free semua. Amin. Alhamdulillah. Terus kalau diharapkan nanti bisa masuk... Kita pakai video. Bisa masuk Youtube. Boleh di share dong. Jadi bukan hanya BPM aja yang share. Ngambil ngeliput terus nge-share. Tolong teman-teman. Kalau itu produknya bagus. Kemudian jasa. Nanti kita insya Allah ke jasa juga. Contohnya pencucian mobil. Terus service mobil. Ada Bapak Anton. Kebernakan, ACR ya. Kenal nggak? Cair... Hentri Milenieri. Pai Anton Yuwan Dianři. Muslim hebat. Beliau.... Punya boundok tafis. Boundok tafis pernah. Terus ada yang dikenal lagi nggak yang menarik terperinnya? Untuk lubuk sakat. Oh ya. Lubuk sakat. Keren mba Abis. Keren Divisi Herbal dan Tibu Nabawi dan gak hanya main-main, ini akan holistik. Contohnya apa? Akan ada rumah sehat. Rumah sehat itu kenapa kita ngamain rumah sehat, bukan rumah sakit. Kalau masuk bukan jadi sakit tapi tambah sehat. Kenapa sih tambah sehat? Di sana 24 jam, hampir 24 jam itu ada hafal-hafal Quran di situ. Kalaupun stop, sejak dua jam, karena biasanya orang-orang menghafal Quran itu tengah malam bangun. Kemudian subuh lagi, sampai malam. Kemudian di situ ada rumah sehatnya, insya Allah akan didaki oleh orang pakar-pakarnya. Termasuk pakar Herbal. Kulat-kulatnya abu, Nurmawati Sakon, Doktor Nurmawati. Kemudian ada Herbalis yang memang sudah 20 tahun jadi Herbalis. Termasuk menanam, terus pengolahannya, kemudian terapinya. Itu sudah 20 tahun. Siapa lagi? Pak Parno, Pak Fahni. Itu Tibu Nabawinya. Insya Allah kawan-kawan Tibu Nabawi dari Bakit Bosang Musril, sudah ada Pak Rahmat yang memang sudah belajar dengan Pak Daud, untuk deteksi di dalam hidra. Dan berbagai macam lain. Ada Bu Adelina, Bu Adelina, Faslu. Jadi, kita bicara industri, bisnis, itu kan bukan hanya kuliner saja. Tapi ianya itu baru-baru. Ini sepanjang ini saja ada beberapa teman-teman. Kita yang tidak gerai. Kita kurma. Kurma, iya. Oleh-oleh, bisa dijari. Sudah ada di Jalan Delima, Gerema. Sudah, istilahnya sudah lengkap ya. Produk-produk yang dijual di sana sudah lengkap. Itu oleh-oleh. Di Jalan apa tuh? Jalan Delima? Jalan Delima, Pekan Baru Riau. Jadi, ada dapur rumah. Itu isinya apa saja oleh-olehnya? Ada kue, ada keripi, ada stick. Kue-kuenya ada yang bisa dijelasin? Kue yang cetar gitu? Ada tea pastry. Bulu-bulu juga ada di situ. Kemarin saya sudah sentuh ke sana sih. Lumayan lah. Kayaknya sudah lengkap. Jadi ada bulu, ada cape. Terus kalau bisa dibawa oleh-oleh, cukup oke ya? Temasannya ya? Tidak mengecewakan. Temasannya sih, packagingnya sudah bantep deh pokoknya. Rasanya? Oke, oke. Kita ada... Kita sudah mau sampai ketemu lagi di Bisa Lezato. Jalan Lobak. Lobak Pekan Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.